Ini mengenai tips and tricks soal essay, kita akan membahas lalu satu ya, mungkin bisa langsung next aja mas. Yang pertama, yang tadi untuk personal statement, kita harus mulai dengan strong opening, dalam artian langsung next aja mas. Nah jadi kita harus, dari paragraf pertama tuh kita harus bisa membuat, bisa mengimpres dari si pihak admissions. Mengapa? Karena Unifini tuh tiap tahunnya menerima ratusan applications, even ribuan applications. Jadi kita, jadi bisa dibayangkan ya, kalau kita sebagai admissions, kita harus melihat ratusan essay tiap tahunnya. Jadi itu kita harus bikin something yang berbeda, karena kita harus show gimana caranya buat mereka impress. Yang pertama, kita bisa menggunakan fact atau data. Jadi kita menggunakan problem solving lah. Ada problem yang harus kita selesaikan, itu kita bisa bikin di paragraf pertama. Yang kedua, ini semacam analogi ya. Kita bisa lihat, contohnya, mungkin bisa dicek ke yang essay nomor 2 kalau nggak salah. Next, next. Yang berasai. Yang berikutnya, mas. Nah ini essay yang saya kira cukup menarik ya. Belum, mas? Yang tadi. Nah ini, si penulis ini tuh berhasil masuk ke Harvard kalau nggak salah. Dia menganalogikan kisahnya dia sebagai bra. Jadi ini mungkin nanti Anda bisa baca sendiri ya, pada saya share materi, karena ini sangat unik menurut saya. Yang kedua itu soal pasta yang tadi. Mungkin bisa di skip aja karena sama sih, kurang lebih. Next, mas. Nah ini, yang tips kedua, ini harus benar-benar concise ya dalam menulis, karena harus diketahui bahwa kita menulis dengan limitation. Dalam artian, kita ada limit jumlah kata di sana, yaitu sekitar 500 kata kalau nggak salah. Dan kita harus menuliskan banyak info-info penting di sana. Jadi kita harus bisa memilih, membeli-beli apa aja info yang harus kita masukkan, yang kira-kira penting buat kita supaya dilihat oleh pihak admission. Jadi kayak ini contohnya, saya bekerja di bla-bla-bla yang dimiliki oleh ini. Mungkin which is on-nya ini bisa dihilangkan karena itu nggak penting banget. Jadi langsung to the point aja, jangan berkelah-kelah. Next. Nah ini active voice dan passive voice. Ini saya sering lihat ya, saya beberapa kali bantu teman buat mereview mereka punya essay. Mereka seringkali menggunakan bahasa-bahasa passive voice, di mana itu lebih panjang. Bisa dilihat di yang pertama, yang atas itu passive voice, yang kedua itu active voice. Nah ini sangat memakan jumlah kata ya. Dalam artian, kita kan harus nulis dalam limitation 500 kata. Dan kita harus buat kalimat sesimple mungkin, sejelas mungkin, tanpa harus menggunakan baik banyak kata. Jadi active voice itu yang sangat-sangat disarankan, meskipun passive voice itu terlihat lebih keren, lebih kompleks. Jadi harus benar-benar dilihat dan gunain active voice. Next. Nah ini juga sangat penting, di mana seringkali kalau kita nulis itu mana-mana gitu bawaannya. Nah, jadi kita harus secara relevan saja, sesuai pertanyaan, jangan kemana-mana, jangan nulis something yang nggak relate sama kalau punya aplikasi atau pertanyaan yang diajukan. Begitu saja sih. Next. Nah ini untuk komposisi dari personal statement. Ini saya biasa nulis kayak gini ya. Jadi pertama, 20% pertama itu saya akan mencerahkan soal test, masalah lalu saya. Jadi, mengapa saya bisa menuju ke arah saya sekarang? Ini kalian bahas mengenai semacam telah aku akhir balik kalian, gimana jertanya kalian bisa sampai ke titik ini. Dan mengapa kalian bisa memilih tujuan kalian sekarang? Dan berikutnya 30% untuk tulisan dalam artian, sekarang itu apa yang kalian lakukan sehingga kalian bisa menuju hal yang kalian harapkan dari yang PES itu. Jadi, kita harus mencerahkan kayak semacam contohnya tuh, gimana kalian bekerja, apa yang bisa kalian lakukan dari situ. Dan yang paling penting itu mengenai tujuan kalian. Setelah kalian lulus, itu kalian mengapain? Nah, itu yang paling penting juga sih, yang akan dilihat dari pihak teknisi. Nah, ini tadi mungkin mengenai matrix prioritas, ini yang saya terapkan selama saya di sana. Jadi, ini kalau kalian tahu, ini namanya matrix action power. Yang mana ini simple ya, membagi task-task alas assignment jadi dua bagian, important dan agents. Jadi, di kolom satu, ini soal mengenai deadline. Deadline dari hal-hal yang penting buat kalian. Jadi, saya biasanya tuh digambarin dan ditaruh semacam sticky note, biar ingat aja gitu loh. Nah, yang kedua ini, yang not agents dan important. Dalam artian, ini mungkin tugas-tugas akademik atau event-event penting yang memang selesainnya masih lama. Yang ketiga ini, urgent dan not important ini berarti kayak semacam event-event yang kurang penting buat kita. Semacam kayak club, society, itu yang kira-kira-kira penting. Kita bisa taruh di sini untuk dikonsider kira-kira perlu banget apa enggak sih. banyak kemungkinan.